Anda kembali mengikuti talkshow Indonesia Sehat Untuk pertanyaan dan keluhan kesehatan Silahkan SMS atau Whatsapp Di nomor 0811 1922 333 0811 1922 333 Kita lanjutkan lagi dialog kita hari ini Dalam dialog kita hari ini Seputar diari hari ini bahasannya Kita ngomong tentang diari Ini hal sepele yang bikin berabe Silahkan yang mau tanya-tanya SMS atau Whatsappnya 0811 1922 333 Di Facebook ada akun Lehmann Ini lagi nonton siaran kita Terima kasih untuk akun Lehmann ya Dan juga ada akun Abi Langkar Dan juga akun Dimas Aryo Yang sudah meninggalkan jempol birunya di Facebook kita Terima kasih semuanya Nah untuk Anda Bapak Ibu Ini kita beralih dulu ke Whatsapp Oh ini ada Whatsapp dari pendengar setia kita ini ya Dari Bung Ujang Kapinis ini Dari Garut ya pendengar Radio Hegar Suara Ini M King ini Rajanya Jamu Tetes Indonesia Ini apa kabar Jeng Lusi yang cantik Alhamdulillah Pak Hasan, Bung Pandey, semua kru juga Dr. Ricci Semoga selalu sehat Terima kasih Terima kasih buat semua ilmunya Semoga permanfaat Amin Ucapannya ini ya Secepatnya Kang Ujang Tolong cariin dong Kang Ujang di Garut Siapa tau ada yang cucuk buat Jeng Lusi Baik Lanjut lagi nih kita beralih ke SMS Datangnya dari nomor 5459 Selamat pagi semuanya Selamat pagi Dokter ini kalau untuk masalah diare Harusnya apakah harus diinfus Apa bagaimana dokter penanganannya nih dokter Ya kalau misalnya masih bisa makan dan minum Ya gak apa-apa Kita usahakan masukkan cairan dari makan dan minum biasa Ketika memang diarenya ini dibarengnya dengan mual muntah hebat Muntah-muntah terus nih dokter Udah lebih dari 5 kali atau lebih dari 10 kali Aduh lemes banget Nah ini adalah kondisi dimana kita harus diinfus Jadi kita masih bisa bedakan nih Ketika memang masih bisa kita usahakan lewat makan atau minum biasa Gak apa-apa kita makan dan minum biasa aja Oke jadi biar untuk urusan infus Meminfus itu nanti diputuskan sama dokter ya Ya karena harus kita cek dulu apakah ini dehidrasi apa enggak Kalau diare dan muntah ber itu sebenarnya sama gak sih dok Ada istilah-istilah seperti itu yang beredar di masyarakat Iya kalau muntah ber ini kalau kita sebut dengan GEA ya Gastroenteritis akut Gastroenteritis akut ini gejalanya bisa buang-buang air besar yang memang seperti diare Dengan ditambah keluhan mual muntah hebat tadi Ini adalah GEA Tetapi kalau diare aja berarti ya hanya menceret aja yang lebih dari 3 kali ya dokter ya Beda Oke jadi sebuah gejala yang mirip tapi agak berbeda nih dalam keluhannya nih Satu cuma diare saja gitu ya Bung Pandeya Satu lagi diare plus 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 ini jadinya Bung Pandeya Plus muntah ber ya Jadi ini lain ya Jadi baik ini silahkan ya Bapak Ibu ya Yang masih bingung-bingung seputar diare ini silahkan boleh SMS atau Whatsappnya 0811 1922 333 Lanjut lagi ini beralih kita ke nomor Whatsappnya adalah 8817 Selamat pagi semuanya Selamat pagi Untuk jamu tetes M King ini gimana Bapak Ibu dikonsumsi untuk anak-anak yang lagi diare Apakah harus dua kali sehari atau ditingkatkan sampai tiga kali Oke gimana nih Iya untuk konsumsi bagi anak yang menderita diare gitu Jadi memang tadi dokter semuanya sudah menyampaikan bahwa ini tidak salah untuk kita konsumsi Apalagi memang ketika kita diare ini tentu perlu yang namanya cairan tubuh Selain cairan tubuh untuk mengganti ion-ion dalam tubuh kita tentu juga nutrisi juga perlu kita tingkatkan Nah untuk itu tentu tidak ada salahnya tidak ada masalah ketika kita konsumsi tiga kali sehari Nah masalah dosisnya Jeng Lusi sudah menyampaikan kalau misalnya di bawah 10 tahun itu disesuaikan dengan umur dari si anak Kalau anaknya umur 5 tahun silahkan diberikan 3 kali 5 tetes per hari Tapi yang penting diingat ketika misalnya ini disertai dengan konsumsi obat-obatan medis Harus diberi jeda minimal setengah jam atau satu jam baru dikonsumsi M-Kingnya Baik oke ini kita intip dulu Facebook kita nih Bung Pandede Ada akun Mang Ujang ini oh ini akun Mang Ujang juga lagi nonton siaran kita Mang Ujang kemana wae? Mang Ujang Di DIY Di DIY Oke makasih Mang Ujang ya udah nonton siaran kita Ada Jeng Lusi juga disini Mang Ujang Ini ada Mang Ujang lagi nonton juga nih Jeng Lusi Udah gantengnya Bung Hasan Alhamdulillah Muka cantiknya Ibu dokter Apa nih Harismanya Bung Pandede Jeng Lusi Jeng Lusi Auranya yang bersinar-sinar ini Jeng Lusi Oke terima kasih untuk akun Mang Ujang ya dan juga akun Leman yang sudah mampir ke Facebook aku dan Jamu Tetes Indonesia Dan sejauh ini sudah 14 kali di share atau dibagikan oleh teman-teman kita siaran ini Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah membagikan siaran ini Mudah-mudahan bermanfaat ya buat saudara-saudara atau teman-temannya yang juga ikut menyaksikan atau menonton siaran ini Lanjut lagi kita jumpa ini ada SMS dari nomor belakangnya 4417 Oke selamat pagi semuanya Selamat pagi Untuk masalah diare bagi Bapak Ibu ini kalau untuk anak usianya 15 tahun ini diarenya Katanya karena kemarin makan ayam geprek kepedesan Itu bagaimana apakah termasuk juga diare itu dokter Iya termasuk lah diare Padahal ayamnya bukan nggak kotor maksudnya gitu dokter ya Saya cabe kalau kebanyakan juga akan mengganggu daripada kinerja pencernaan juga Bung Hasan Mungkin untuk levelnya harus dikurangi dulu Karena kalau misalnya kepedesan tentu ini akan membuat perut menjadi tidak enak Oke jadi selain makanan-makanan yang kotor yang makanan pedas-pedas ini juga bisa Karena memicu orang jadi diare yang juga Kalau kebanyakan ya pasti Gimana Jeng Lusi Karena Lusi kemarin diare juga Akibat ayam geprek Lain kali ayam tabung Jeng Lusi jangan ayam geprek Karena sambalnya kebanyakan levelnya level 5 Aduh abis dari makan siang udah nggak konsen lagi kerja bolak-balik bolak-balik Besoknya langsung absen sampai dua hari Masya Allah ya Nah jadi kalau misalnya untuk Kalau misalnya sekiranya lambungnya kita tidak kuat dengan pedas Udah deh jangan makan pedasnya jangan kebanyakan Terus juga harus di inilah harus lebih Apa ya namanya ya Kalau misalnya nggak cukup perut kita menampung Kalau misalnya kita pedas-pedas gitu jadi nggak usah makan-makan pedas Cari makan yang dingin-dingin aja gitu Jeng Lusi jangan panas Jangan sampai pada saat kita makan imun kita lagi rendah Daya tahan tubuh kita lagi rendah Kalau misalnya kita udah mengalami hal seperti itu Ini akan cepat kalau misalnya kita mengalami diare tadi Ditambah lagi makanan kita juga tidak sehat Bung Hasan Memang kalau masalah pedas ini Bung Pandeya Satu tradisi atau kebiasaan kita juga kalau makan Kalau nggak pedas Bisa tuat kalau nggak sampai Jadi memang ini kebiasaan Karena terkadang ada orang ya kalau nggak ada rasa cabainya Terutama mungkin yang di daerah-daerah Sumatera Kalau nggak ada cabai itu rasanya nggak asik gitu ya Tapi kita harus bisa mengukur diri gitu Terkadang dengan adanya cabai tadi Apalagi sudah terlalu banyak Ini juga bisa mengibatkan kita diare Tapi kalau masalah diare Tadi dokter sudah menyampaikan Kalau hanya sekali dua kali sebenarnya ini bukan kategori diare Jadi tidak perlu kita terlalu khawatir Apalagi misalnya kita sudah tahu Wah ini gara-gara makan cabai ini Makanya saya kebelakangnya jadinya jadi Cair deh Yang disalahin gepreknya Tapi kalau misalnya seperti tadi Sampaikan dokter sudah sampai tiga kali atau lebih Berarti ini sudah masuk kategori diare Tentu kita harus mulai hati-hati Jangan sampai misalnya ini berlanjut terus Bahkan misalnya mengakibatkan kita semakin lemas Baik Nah untuk anda bapak ibu sekalian Sesaat lagi kami akan ajak anda untuk bergabung Bersama teman-teman dari Family First Indonesia Untuk menyimak dialog masalah keluarga Silahkan yang pengen denger siaran itu Juga boleh mendengarkannya lewat streaming Radio UP.co.id Hari ini bahasanya adalah tentang Pernikahan karena usia Silahkan bisa didengarkan Seusai acara ini Streaming Radio UP.co.id Bagi anda yang tengah mencari jamu tetes M.King Ini dia kami sampaikan Radio-radio tempat anda bisa Mendapatkan jamu tetes M.King Bagi anda warga Banyu Asin Silahkan dengan Radio ABFM Di daerah Jatiwangi dengan Fantasi FM Kemudian daerah Sumedang dengan Citra Progo FM Lalu di daerah Cianjur ya Ada Radio Maheswara FM di Subang ya Yang juga menyediakan jamu tetes M.King Sementara di Indramayu Ada Radio Hadena FM Yang juga menyiarkan siaran ini Lalu di daerah lainnya Anda juga bisa mendapatkan M.King Untuk anda di daerah Cilacap Dengan Radio Utari FM Kemudian di daerah Cianjur dengan NASA FM Lalu Bojonegoro dengan SBT FM Permata FM Dan Radio Bojonegoro SAB FM Lalu ada juga Radio Zona FM Di Tuban Dan juga Radio Intansuara Di Rembang Tidak mau kalah Tentunya daerah Kediri Dengan Radio Jaya Katuang FM Dan ada juga Radio Gajayana Dan Roma FM di daerah Malang Daerah Kalimantan Ini juga tersedia di Radio SBI Radio Radupa Radio Bon FM Radio Delima Dan Radio RK FM Untuk daerah Muna Ada Radio Muna FM Di Sumsel dengan Gelumbang Radio Dan di daerah Wonogiri Dengan Suara Sakti FM Yang juga menyediakan jamu tetes M.King Untuk anda Kita akan segera bergabung Dengan Family First Indonesia Saya Hasan DJ Saya Dutra Eci Saya Lucy Dan saya Pandey M.King Sehat, berhasil, dan hasil Sahabat Up Series Demikian Talkshow Indonesia Sehat Yang dipersembahkan oleh PT Unimax Power Jakarta Talkshow Indonesia Sehat Didukung oleh M.King Dipersembahkan oleh PT Unimax Power Didukung oleh M.King Tidak Drukung oleh Pudina Drukung oleh Pudina